Jak Piradar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kegiatan di Kota Tegal hari Sabtu 10 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, dia memberikan paparan tentang Kabupaten dan Kota Kreatif. Usai menyampaikan paparannya, Sandiaga Uno kemudian mengikuti challenge atau tantangan untuk meracik jamu. Bersama wali kota Tegal Dedion Supriyono dan pejabat lainnya, mantan wakil gubernur DKI itu akhirnya sukses menyelesaikan tantangan. Sandiaga Uno menyampaikan kata kreatif merupakan sebuah program yang tujuannya untuk menggali, menemukan, dan memanfaatkan potensi daerah, serta membangun kesadaran bersama sehingga tercipta ekosistem yang kondusif. Menurutnya Tegal punya potensi ekonomi kreatif yang luar biasa, yang bisa dikembangkan. Terkait hal itu, nantinya pihaknya akan melakukan uji petik untuk kota Tegal tahun depan. Potensi ekonomi kreatif itu menurut Sandiaga Uno, seperti penyelenggaraan Tegal pesisir karnival. Ia berharap Pemkot dapat meningkatkan lagi kegiatan tersebut. Sandiaga Uno juga mengajak semua pihak untuk bekerjasama dan membangun sinergi, memanfaatkan peluang, kesempatan, dan potensi, serta memaksimalkan penggunaan sarana-prasarana dan teknologi informasi. Sementara itu, Jaku Radar wali kota Tegal Dedion Supriyono menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Menparek Kram, sebab telah menyempatkan diri untuk datang ke kota Tegal.